3 bulan sudah, Hisni Hafid membuka salon khusus ikan cupang di rumahnya di kampung Pajeleran, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan jejaring sosial media. Usaha salon ikan cupang yang digelutinya di selasalah waktu luangnya pun kini ramai diburu pelanggan, baik dari Jabodetabek maupun dari luar Pulau Jawa. Ikan yang dikirim ke salon ini rata-rata didandani untuk keperluan kontes ikan hias. Selain dipercantik terutama di bagian ekor dan sirip, ikan-ikan yang masuk ke salon ini juga dilatih kelincahannya dengan metode khusus dari sang pawang ikan cupang tersebut. Dengan biaya yang cukup terjangkau, setiap harinya pengguna jasa salon ikan cupang ini terus mengalir. Untuk pemasaran sendiri saya coba pasang di Facebook jaring sosial, di Facebook, Instagram yang saya punya. Selama 3 bulan pelanggannya dari mana aja? Untuk 3 bulan salon ini sudah dari daerah Pulau Jawa, khususnya sudah dari Jawa, terus ada dari luar Jawa, Kalimantan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan lain-lain. Berkat keahlian dalam membuka salon ikan cupang ini dapat menambah penghasilan hisni di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir dan sangat berdampak pada usaha masyarakat. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.